Kita ibadah di malam dimahat itu melebur dosa kita selama satu pekan, tujuh hari. Kita beribadah di malam nisbu sakban, itu melebur dosa kita selama satu tahun. Dari nisbu sakban tersebut sampai nisbu sakban berikutnya. Kalau kita beribadah di Laylatul Qadar, melebur dosa kita seumur hidup. Selama kita hidup mulai bayi sampai sejak Laylatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala kabri fil kubur wa'ala aliyah sabi wa salim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlu lukdatan milisan yafkogoli. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Allah maftah alayna futuhal arifin. Wa ja'ala khalisa tali wajhikal karim. Allah maftah alayna futuhal arifin. Wa ja'ala khalisa tali wajhikal karim. Allah marzukna fahman nabiyyin. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allah manawwir kulubana binuri hidayatika. Kamanawwartal ardo binuri syamsika. Rabbah nanfa'na bima'alamtana. Rabbi alimna alladhi yangfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana. Wa karabati lana fidinina. Allah ma inna na'udhu bika min ilmin la yangfa' Wa kalbin la yakshak wa amalin la yurfak Wa duain la yusma' Allah ma inna na'udhu bika min azabil qabri Wa min azabil nar Wa min fitnatil mahya wal mamad Wa min fitnatil masihid dajjal Amin Allah ma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammad Danil judhu wal karman Bail ilmi wal hilmi wal hikami Wa barik was salim Wa alhamdulillahi rabbil alamin Inilah di malam hari ini Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Untuk bersuah kembali Dalam membahas ilmu-ilmu yang berkaitan Di bulan syakban Menjelang malam nisbu syakban Kurang berapa hari? Kurang lima hariannya Malam selasa mendatangnya Semoga kita semua Selalu beri kesehatan Untuk batinnya Sehat walafiat Selamat dan bahagia dunia Sampai akhirat Segala urusannya Segala hajat kebutuhannya Berkenaan dengan urusan agama Urusan dunianya Dan urusan akhiratnya Selalu digampangkan oleh Allah Dimudahkan jalan hidupnya Menuju jalan yang diridui oleh Allah Dan jalan yang menjadi faktor penyebab Disyafaati oleh Rasulullah SAW Digibulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW Semua dosa-dosa kita Dosa-dosa kedu orang tua kita Dosa-dosa guru kita Dosa keluarga Dan semua kerapat Serta sahabat-sahabat kita Diampuni oleh Allah Al-Hadi niat Wa ala kunyatin sholiha Wa ala kulimana Wa salafu sole Bi jain Nabi al-Mustafa Wa al-Mujadaba Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Assalam Amin Wa bisiri asraril Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malikim Alhamdulillah 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 Amin Amin Alhamdulillah Yang kedua kita Iyat kirimkan kepada semua Ulama Selama Ambiya Semua Awliya Yang nama-namanya disebutkan Dalam kitab Yang akan kita baca Alhamdulillah 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 Syaraf utian an-Nawwi Dan Nabi Besen Ibrahim bin Semid Radu'an Huma Alhamdulillah 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 famili dan kerabat yang mendahului kita meninggal terlebih dahulu dan kepada seluruh umat islam dan umat beriman di seantero dunia khususnya semua para wali yang ada di wilayah ini mari baca tahiyat bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad arrasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad wa salli ta'ala sayyidina ibrahim wa ala 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 sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala 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 sayyidina muhammad wa barok ta'ala sayyidina ibrahim wa ala 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 sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Bismillahirrahmanirrahim Ruyak anil nabi sallallahu alaihi salam anahu kana yakulu idha ra'a hilala sya'ban direwetkan dari nabi muhammad sallallahu alaihi salam hadis rewet imam ahmad di dalam musnadnya ibn hajar di dalam kitab tabiyyin ul ajab dan kitab al azgarun nawawi ketika nabi menyaksikan tanggal 1 sya'ban sudah lewat ya nabi doa Allahumabarik lana fi rojaba wa sya'bana wa balina ramadhan jadi doa ini bukan hanya sunat dibaca ketika bulan rojab tapi di bulan sya'ban pun kita sering doa ini biar kehidupan kita di dalam bulan rojab dan di bulan sya'ban sampai bulan ramadhan selalu diberkahi oleh Allah barokah itu apa? bertambahnya kebaikan ini namanya barokah ziyadatul khair dalam segala hal bertambah kebaikan dalam urusan agamanya bertambah kebaikan dalam urusan dunianya bertambah kebaikan dalam urusan rizkinya bertambah kebaikan dalam urusan anak dan keturunannya urusan keluarga istrinya bertambah kebaikan dalam urusan kerabat dan sahabat-sahabatnya bertambah keberkahan di dalam urusan akhiratnya di dalam urusan ibadahnya itu maksudnya doa barokah minta ditambahkan kebaikan semua jadi Allah mabarik lana fi rojaba wa syabana wa balik ramadhan itu bukan hanya dibaca di bulan rojab syabana pun ya masih belum datang ramadhan minta diberi keberkahan semua jadi yang dosa biar dihapus yang ibadah tetap diabadikan dalam buku rapot amal kita yang dicatat roqib atid itu yang kedua hadis yang kedua riwayat imam dayelami dari sahabat anas bin malik dan juga disebutkan oleh ibnul jauzi dalam kitabnya warodha fil hadis fadlul rojab ala sa'iris syuhur kafadlil quran ala sa'iril kalam keutamaan bulan rojab terhadap bulan-bulan yang selain rojab sama seperti ketamaan kitab al-quran terhadap semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan yang jumlahnya 104 dengan al-quran yang 30 kepada nabi sis yang 30 kepada nabi ibrahim yang 30 kepada nabi musa nabi adam ya lupa pas 90 ya tambah 10 kitab suhufu ibrahim suhufu musa nabi musa itu dapat 11 dengan tawrod hadis 10 sebelum tawrod yang 1 tawrod jadi jumlahnya 101 ditambah kitab zaburnya nabi daud dan kitab injilnya nabi isa dan ditambah al-quran jadi jumlahnya kitab Allah itu 104 keutamaan bulan rojab terhadap bulan-bulan yang selain rojab sama seperti keutamaan al-quran dari semua kalam-kalam Allah wa fadlu syaban ala sa'iris suhur ka fadli ala sa'iril ambiya keutamaan bulan syaban terhadap bulan-bulan yang selain syaban sama seperti keutamaanku nabi muhammad s.a.w. terhadap semua para nabi kenapa demikian karena bulan syaban bulan turunnya perintah solawat jadi keutamaan bulan syaban terhadap bulan yang lain sama seperti keutamaan nabi muhammad s.a.w. terhadap nabi-nabi selain nabi muhammad wa fadlu ramadhan ala sa'iris suhur ka fadlillah ala kholkihi ajumain keutamaan bulan ramadhan terhadap bulan-bulan yang selain ramadhan sama seperti keutamaan Allah sebagai Tuhan atas semua makhluknya jadi ramadhan tertinggi kalau rojab dari satu sisi lebih mulia kalau dibandingkan sama seperti al-quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang selain al-quran keutamaan bulan syaban dari satu sisi dianggap termulia sama seperti keutamaan nabi muhammad kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang selain rasulullah keutamaan ramadhan dibandingkan dengan bulan yang selain ramadhan sama seperti keutamaan Allah kalau dibandingkan dengan semua makhluknya jadi yang paling jauh apa? bulan apa? ramadhan kenapa kok dari rojab kita dilatih sabahnya biar ramadhannya tidak kaget ketika bulan rojabnya biasa beramal baik terus dilanjut bulan sabahnya nanti ramadhannya tidak kaget sama seperti anak dari kecil sudah diajari puasa ramadhan atau diajari sholat fardu ketika dewasa dia jalan sendiri tanpa disuruh ikhlas hatinya bukan karena orang tua lagi itu maksudnya makanya ada doa biar mulai dari rojab sudah dibersihin sama Allah sudah terlatih yang ketiga wala rasulullah di dalam kitab kasful khofa di satu alaman dua tiga rojab syahrul wa syahban syahri wa ramadhan syahrul umati rojab adalah bulannya Allah sedang syakban adalah bulanku bulannya nabi Muhammad salallahu salam dan ramadhan syahrul umati bulannya umatku apa rojab bulannya Allah berarti kita memperbanyak ikatan dengan Allah di bulan rojab banyak isifar lebih utama dari yang selainnya bulan syakban itu memperbanyak baca sholawat sholawat kepada nabi Muhammad salallahu salam karena bulannya nabi kenapa kok dikatakan bulannya nabi di dalam kitab madhafi syakban halaman 26 dijelaskan beliau pernah ditanyakan inna syahrul syakban syahrul sholat ala nabi salallahu salam mengapa bulan syakban ini dikatakan bulan nabi Muhammad alasannya satu karena bulannya baca sholawat kenapa dikatakan bulannya baca sholawat lianna ayata inna allahu malaikatau yusolluna ala nabi ya ayyuh alladina amanu shollu alaihi wasallimu taslima surat al-ahzab ayat 56 nazalat fihi turun di bulan syakban karena bulan syakban dikatakan bulan bulan sholawat bulannya nabi Muhammad kita memperbanyak ikatan dengan nabi di bulan syakban ini kalau rajab kita memperbanyak koneksi dengan Allah mengkoneksikan hati kita dengan Allah kalau syakban dengan kanjeng nabi kalau ramadhan bulannya umatku berarti memperbanyak baca kalam Allah baca Al-Quran jarang ada maulitan dibaan ramadhan Al-Quran di mana Al-Quran namanya bulannya umat seluruh umat sedang asik baca Al-Quran belum habis syakban memperbanyak baca sholawat meskipun sambil naik sepeda motor baca 100 baca 200 semampu kita baca 313 sesuai hitungan para rasul tentara badar tentara raja tulut semampu kita lagi sholawat ibrahim di hari jumat sholawat yang dibaca di hari jumat lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada sholawat yang dibaca di selain hari jumat sholawat yang dibaca di bulan syakban itu lebih utama daripada sholawat yang dibaca di selain bulan syakban apalagi kita membacanya pas hari jumat syakban lagi tambah berlipat ganda pahalanya kanjeng nabi tambah seneng di alam kuburnya alam parzanya seneng melihat bangga ketua panitia itu belakangan naiknya kalau ketua panitianya naik dulu jamaannya belakang takut ada yang tertinggal makanya kanjeng nabi itu nyuruh umatnya masuk surga dulu nabi belakangan nunggu takut ada yang tertinggal di jeding jeding neraka saya tidak saya tidak kalau satu saja dari umatku yang masih tersisa di neraka tidak mau kanjeng nabi masuk surga sebelum umatnya masuk itu enak jadi umatnya kanjeng nabi di awal kita pertemuan kita baca shalat ibrahim kita salam kepada kanjeng nabi tujuan saya tidak lain biar hati kita nyambung dulu kepada manusia yang akan kita bahas tujuan saya inna allaha wa mala'ika tahu sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya yusollu na'alan nabi yusollu nah ini sih kotnya fi'il mudhore fi'il mudhore itu berzaman istiqbal zamannya akan datang dan berzaman hal zamannya seketika kalau diterjemah itu yusollu na' akan bersolawat yusollu na' sedang bersolawat ini fi'il mudhore ini bukan fi'il madhi berarti Allah setiap detiknya malaikat setiap detiknya sedang bersolawat kepada nabi muhammad sallallahu sallallahu tapi perlu dicatat kalau Allah yang sholawat kepada kanjeng nabi maka maknanya sholawat adalah ar-rahmat makrunatan bitakdim kasih sayang yang dibarengi dengan penghormatan kalau Allah sholawat kepada selain nabi muhammad maka sholawatnya bermakna rahmat sahaja kasih sayang sahaja Allah sayang kepada nabinya tapi kalau Allah sholawat kepada nabi muhammad Allah sayang plus mengagumkan maknanya sholawat yang dibaca oleh Allah itu adalah rahmat makrunatan bitakdim kasih sayang yang diiringi dengan penghormatan tapi kalau malaikat yang sholawat kepada kanjeng nabi maknanya adalah istighfar malaikat memohonkan ampunan untuk nabi karena Allah sudah janji di dalam Al-Quran di awal surat Allah berjanji bahwasannya Allah sudah mengampuni dosa nabi yang akan datang dan yang sudah lalu makanya setiap detiknya semua malaikat bersolawat untuk nabi jadi sholawatnya malaikat adalah memohonkan ampunan untuk nabi kalau kita umatnya ini kalau baca sholawat maknanya apa beda lagi jangan dikira maknanya sholawat itu sama ketika Allah yang baca maknanya adalah rahmat makrunatan bitakdim ketika malaikat yang baca sholawat maka maknanya adalah istighfar malaikat memohonkan ampunan untuk nabi tapi ketika umatnya yang baca sholawat maka maknanya adalah doa umatnya mendoakan agar nabi mendapatkan tambahan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikatnya jelas ya sholawat yang kita baca itu mendoakan nabi sholawat yang dibaca malaikat mengistighfarkan nabi sholawat yang dibaca oleh Allah itu merahmati plus mentakdimkan mengagungkan nabi itu setiap hari dan setiap detiknya Allah bersolawat malaikat bersolawat jadi kalau ditanyai dulu malaikat jibril itu saya pernah ditanyai malaikat jibril kan pengantar wahyu ngatur hujan karena nabi-nabi sudah wafat semua apakah malaikat jibril cuti kerja apa kerjanya malaikat jibril kerjaannya bukan hanya menyampaikan wahyu ketika nabi-nabinya wafat malaikat jibril urusannya dengan para wali ngasih ilham ngasih info ngasih isarat dari Allah ngatur hujan banyak kerjaannya bukan hanya ngirimkan wahyu dan baca sholawat termasuk pekerjaannya ngerti ya oleh karena itu karena Allah saja dan nabi-nya saja baca sholawat akhirnya Allah merintah dan malaikatnya saja baca sholawat akhirnya Allah merintah ya yualladina amanu wahai orang yang di dalam hatinya punya iman iman kepada rukun iman yang enam selalu alih bacalah sholawat kalian untuk nabi kalian wasallimu taslimah dan doakan selamat dengan keselamatan sebenarnya untuk nabi kalian hati Allah masolli wasallim itu doakan dapat sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat wasallim doakan selamat untuk nabi kalau kita sering doakan selamat doakan sholawat untuk nabi besok kita bakal didoakan kita sebelum wafat pun didoakan oleh nabi di alam barsa ngerti maksudnya sholawat disitu nanti usahakan jangan bercanda ada waktunya kita guyan tapi kalau sudah sholawat yang serius karena inti hidup kita dapat ridonya Allah dapat sholawatkan nabi itu intinya hidup meskipun yang lain tidak rido kalau Allah sudah rido nabi sudah rido otomatis orang tua kita dia rido karena apa kalau orang tua tidak rido yang jelas Allah pun nabi pun tidak rido kalau sudah Allah dan nabinya rido pasti orang tuanya rido gurunya rido kayak gitu tujuan hidup itu mencari rido Allah dan syafaat kanjeng nabi bukan banyak ibadah belum tentu yang banyak keterima belum tentu yang sedikit tidak keterima yang diterima oleh Allah ibadah yang ikhlas ibadah yang khusuk ibadah yang tawaduk tidak sombong tidak bangga dengan ibadahnya kalau dibandingkan dengan maksiat kita dosa kita ibadah kita itu ditimbang tidak seimbang beratan yang dosa logika kita tiap hari 24 jam berapa jam ibadah nanggurnya berapa jam maksiatnya kok seandainya ditimbang Allah adil masuk neraka kita jelasnya kalau memang Allah mau memasukkan surga kepada kita dengan sifat adilnya Allah banyak nerakanya kenapa amal baik kita kalau ditimbang dosa kita pasti beratan dosanya dari situ perlu dapat syafaat kanjeng nabi biar diwela di situ tapi penting gandol kanjeng nabi ketika nabi sudah wafat kita nempel kepada orang yang punya ikatan kuat dengan kanjeng nabi sering didekati sering dimintai doa kayak lanjut kola ba'dum rojab syahr zari wa syaban syahr syaki wa ramadhan syahr umati rojab itu ibaratkan bulannya nandur bulannya naman menanam tanaman ibaratkan petani ini bulan nandur itu sekarang rojab nandur apa naman kebaikan nanam kebaikan dan syaban adalah bulannya nyirami nandurnya sudah selesai sekarang kita berada di bulan nyirami tanaman yang kita tanam di bulan rojab disyirami lagi biar tambah subur nanti ramadhan seharul hasod bulannya manen tamanan kita tanaman kita itu kita panen di bulan ramadhan nanti barang siapa ditakdir oleh Allah bisa memuliakan bulan rojab dengan ibadah maka Allah pasti menolong dia memuliakan bulan syaban dengan ibadah barang siapa yang memuliakan bulan syaban dengan ibadah maka Allah akan memberikan taufik pertolongan untuk orang tersebut bisa memuliakan bulan ramadhan dengan ibadah barang siapa yang ditakdir bisa memuliakan bulan ramadhan dengan ibadah maka dia akan dijaga oleh Allah dari ramadhan tersebut sampai ramadhan mendatang dan Allah akan mengangkat teracat orang tersebut menjadi ahlul mahabbah wal irfan orang yang di dalam hatinya penuh dengan nur ma'rifat cahaya ma'rifat cahaya kenal dengan Allah kata-kata menghormati itu gimana meskipun perintah-perintah yang sifatnya sunat jadi jangan diremehkan menjauhi yang dilarang oleh Allah dan mengagungkannya menganggap besar tidak menyebelehkan walau makruh meskipun yang sifatnya makruh penjelasan ini disebutkan di dalam kitab Tuh Fatul Ashraf just 2 laman 16 kemudian diselaskan juga di dalam kalamul habib alwi bin shihab syidi abdul qadir al jilani radi Allah syi abdul qadir al jilani kita biasanya syi abdul qadir al jailani kalau saya bacanya pakai khasroh syi syi abdul qadir al jilani jilan adalah nama sebuah kampung kelahiran si abdul qadir jilani tulisannya kalau ditulis latin gilan gilan kalau dibaca qilan ada yang qilan ada yang jilan jilan kalau ditulis arab jim ditulis arab jim jilan biasanya gitu orang arab jebril ditulis gebril kan itu ditulis g bukan ditulis kalau orang arab gitu arab ira kalau ira gitu jadi ketika jim ditulis ge karena tulisan latinnya itu jilan jilan kalau dibaca jilani bukan jilani bukan orang Indonesia yang tidak mengerti pasti membacanya jilani karena lebih enteng harokat fatah daripada kasroh biasa ngomong jilangkung jilani tapi yang benar itu jilani saya sudah mempelajari sejarah hidup hidup beliau dari bayi dari kanak kanak sampai fathah harokat jil jim la bifat hiyah jadi yang benar dengan kasrohnya jim bukan fatah tapi semisal jilani selesai malam selesai ini sudah malam nisfu sa'ban kitabnya lagi tidak dibawa jadi saya baca yang ada saja laylatun nisfi min sa'ban malam nisfu sa'ban ini yang berkata siabdul kodir al-jilani tadi mandi mandi menunggu karena sayyiduna ali bin nabi talib kar ma wajah sayyiduna ali bin nabi talib yufar nisfu lil ibadah memfokuskan ibadah untuk dirinya sendiri selama satu tahun sayyiduna ali pilih empat malam ada empat malam yang sayyiduna ali pilih untuk fokus ibadah mulai maghrib sampai subuh namanya malam mulai maghrib sampai subuh apa saja itu yang pertama waya awalulay latin min rojab malam tanggal satu rojab malam tanggal satu rojab yang kedua walay latay al idah ini dua malam lebaran yaitu idil fitri sama idul adha ini dihitung satu malam jadi yang kedua karena sama-sama malam lebarannya terus yang ketiga walay latun nisfi min syaban dan malam nisfi syaban yang keempat jadi empat malam yang pertama malam tanggal satu rojab yang kedua itu malam nisfi syaban yang ketiga itu malam hari raya idul fitri yang keempat malam hari raya idul latha kalau mau ditambahi satu malam apa kira-kira tadi kan sudah dibahas sayidina alih memfokuskan ibadah di empat malam empat malam yang malam yang jelas remang-remang dan tidak Allah rahasiakan yang pertama malam satu rojab yang kedua malam nisfu sakban malam lima belas sakban yang ketiga malam hari raya idul fitri yang keempat malam hari raya idul adha yang kelima kira-kira apa malam laylatul qadar tepatnya di bulan ramadhan ini yang dirahasiakan karena ini yang lebih utama dari yang yang empat itu tapi kita beribadah di empat malam tadi itu sudah luar biasa tidak tidur semalam memperbanyak ibadah daripada yang maksiat maksiatnya ditinggal empat malam kita fokus ibadah minta ampunan kepada Allah hajat-hajat kita haturkan di malam itu rugi sampai kalah banyak mustajab apalagi di pertengahan malam umumnya kalau adat kita baca yasi 3 kali tapi bukan hanya setelah manggris sampai isak sampai subuh maksudnya itu ibadah alaylatun nisfi min syakban fakumu laylah wasumu yaumah kalau datang malam nisfu syakban maka ibadah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya batas terakhir kita puasa nisfu syakban sampai tanggal 15 dan ada puasa nisfu syakban tanggal 16 haram kalau kita tidak punya adat kebiasaan di puasa hari sebelumnya ya gitu insya Allah saya jadikan 3 video pengajian ini biar jadi banyak ini pertemuan pertama kalau kita bahas semua nanti tidak cukup kepanjangan malam melengar sih kayak gitu nanti tentang puasa puasa hukum hukum nya itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya rugi jangan sampai kita tidak berdoa hajat hajat kamu terutama dosa dosa kamu dulu dosa dosa kedua orang tua kamu dosa dosa anak istrimu dosa dosa guru gurumu sahabat sahabat mu kerabat mu tetangga mu mintakan semua kepada Allah agar baru nanti hajat hajat setelah kita memikirkan nasib orang lain baru kita pikirkan nasib kita sendiri semua para wali Allah itu semua para nabi itu memikirkan nasib orang lain yaitu umat nya dulu sampai lupa kepada kepentingan sendiri nanti jangan doa sendiri doakan orang lain ketika kita sering mendoakan orang lain di saat kita masih hidup besok ketika kita mati akan didoakan oleh orang lain kayak gitu hirakatnya dari sekarang kita terakhir imam takiyuddin asubuki bila berkata bahwasannya malam nisbu sa'ban dapat melebur dosa selama satu tahun sedang malam malam jumat malam jumat dapat melebur dosa satu pekan satu minggu satu jumat malam jumat dapat melebur dosa seumur hidup malam jumat kita ibadah di malam jumat itu melebur dosa kita selama satu pekan tujuh hari kita beribadah di malam nisbu sa'ban itu melebur dosa kita selama satu tahun dari nisbu sa'ban tersebut sampai nisbu sa'ban berikutnya kalau kita beribadah di laylat ilqadar melebur dosa kita seumur hidup selama kita hidup malah bayi sampai sejak laylat ilqadar makanya kita banyak doa kalau tidak kita berdoa kepada tidak ditakdir sempat ibadah di malam itu mungkin kita tidur saya minta tolong saya tolong saya tolong saya agar engkau memberikan kesempatan saya beribadah di su'ban beribadah di tanggal satu rojab beribadah di malam beribadah di laylat tul qadar insya Allah dapat malam itu pas tidak digantukkan melek kalau minta tolong kepada Allah karena tidak bisa tanpa daya dan kekuatan Allah keterangan ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Muka Syafatul Qulub alaman 454 imam subuki di dalam kitab fukim adab syafi'i itu ada dua yang pertama imam takiyudin as-subuki orang tuanya anaknya bernama imam tajudin as-subuki imam takiyudin as-subuki ini kalau di kisah ta'lim ul-muta'lim saya Ahmad Zarnuji menjelaskan penjual manisan dulu imam subuki ini orang biasa bukan bahasa sekarangnya bukan kiyai kayak sini kiyai musim jualan tempe belum terkenal imam subuki itu sebelum jadi ulama besar ini penjual manisan setiap ketemu orang alim disodakoy manisan dikeratiskan setiap ada orang cari ilmu santri biar tujuannya biar anak saya besok alim barokah saya sering ngasih kepada orang alim seperti itu setiap ketemu orang alim lama Allah mentakdir beliau jadi orang alim juga sering ditakdir ngaji dengarkan ilmu sampai jadi orang alim jadi ulama besar anaknya pun jadi ulama besar jadi terkenal bapak sama anaknya imam takiyudin asubuki bapaknya anaknya imam tajudin asubuki tapi kalau sudah dimutlakan kayak gini di kitab ini akan disebutkan asubuki saja itu yang dimaksud bapaknya imam takiyudin asubuki tapi kalau di embel-embel gini ataju asubuki yang dimaksud anaknya imam tajudin asubuki berarti itu mungkin kita bisa niru meskipun tidak bisa 100% apa saja yang telah diperbuat oleh beliau dan bermanfaat dan barokah hati niat wala kuliatin sholihah wala kulimana wassalafus sholih bijain nabil mustafa wal mujtadah muhammad sallallahu alaihi alai wassalam amin bisiri asraril fatihah assalamuala at kami din iya kena budwaya kena sa'inudina suratul musyakim suratul adzim hanam ta'alim al-ma'udu bi'alim ala ta'alim ala ta'alim ala ta'alim ala ta'alim ala ta'alim min ato ya kaljisami rabbi fajal mujda ma'na wa yaduhusnul khitami wa dinama kudsa ala min ato ya kaljisami alhamdulillah al-lazi ad'amani adal ilma wa razaqanihi min huwiri hawlin minni wala kuwatin allahumasalli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad di fadli subahana rabbika rabbil hizzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh